Halo semuanya, salam youtuber pemula. Buat kalian yang baru mau upload video ke youtube dan ingin videonya mudah ditemukan di pencarian youtube agar banyak viewer dan subscriber, tentu saja ada cara agar semua itu bisa sesuai harapan. Dan ini khusus untuk youtuber pemula yang channelnya belum dimonetisasi. Nah disini saya akan share berbagi ilmu ke kalian agar video kita mudah ditemukan di pencarian youtube, yaitu dengan cara memaksimalkan kata kunci di setiap video yang kita upload. Tapi sebelum ke pembahasan, buat teman-teman yang baru gabung di sony youtube channel, silakan like video ini dan simak videonya sampai akhir, jangan pernah di skip agar ilmu yang didapat bisa maksimal ke video yang teman-teman nanti akan di upload ke youtube. Oke yang pertama, siapkan terlebih dahulu video yang mau di upload ke youtube. Kemudian, robah atau rename nama videonya sesuai dengan judul videonya nanti. Jadi, teman-teman itu jangan memberi nama videonya dengan nama video 1 atau video 2. Tapi nama file videonya itu sendiri harus sama dengan judul, karena ini juga berpeluang terbaca oleh sistem algoritma youtube. Setelah merubah nama video, lalu buka akun youtube teman-teman dan masuk ke studio youtube. Di halaman studio youtube, klik di kanan atas dan klik upload video. Tunggu proses videonya sampai 100%. Setelah video terupload, maka otomatis judulnya sudah terinput sesuai dengan nama file video yang kita tentukan di awal. Tinggal kita tambahkan garis atau tanda strip di tengah-tengah nama judul seperti ini. Selanjutnya, setelah menentukan judul video yang mengandung kata kunci di awal, sekarang lanjut ke deskripsi video. Nah, di deskripsi ini, teman-teman jangan pernah asal tulis deskripsi, tapi jelaskan secara lengkap isi videonya sambil memasukkan kata kunci video yang sesuai dengan judul. Yang biasa saya lakukan adalah menyematkan tiga kata kunci di deskripsi. Yang penting deskripsi yang dimasukkan itu kata-katanya nyambung. Karena itu juga berpeluang terbaca oleh sistem algoritma youtube ya. Namanya juga, yaitu memaksimalkan kata kunci. Oke, dan di bagian deskripsi ini, teman-teman perhatikan, di sini ada hashtag, tiga hashtag seperti ini, yaitu nama judul video, ataupun nama gamingnya untuk khusus gaming. Setelah di bawah hashtag, teman-teman jangan lupa untuk menuliskan tag di deskripsi juga. Nah, seperti ini. Oke, setelah selesai di bagian deskripsi, kemudian di bawah ini ada thumbnail. Jadi, teman-teman itu jangan lupa untuk mengupload thumbnailnya, dan buat thumbnail itu semenarik mungkin, agar penonton itu penasaran untuk mengklik video yang kita upload ini. Dan cara membuat thumbnail di koreoro juga saya sudah ngetutorialkan di video sebelumnya. Jadi, ketika upload video itu, semuanya sudah siap. Thumbnailnya, kemudian deskripsinya juga sudah dipersiapkan. Selanjutnya, setelah mengupload thumbnail, kemudian di sini ada playlist. Jika videonya mau dimasukkan ke playlist, itu bisa. Jadi, teman-teman bisa membuat playlist sendiri. Selanjutnya, di sini ada kolom untuk mengisi tag. Nah, di sini yang sangat penting sekali, yaitu mengisi kolom tag untuk memaksimalkan kata kunci. Tetapi, untuk memasukkan tag ini, nanti kita akan setting setelah penjadwalan video diatur. Karena untuk upload video itu, jangan dulu dipublish hari ini juga. Tetapi, kita jadwalkan besok. Misalkan pukul berapa, ramenya, bisa siang ataupun malam. Jadi, itu tergantung teman-teman mau upload jam berapa. Tetapi, untuk video ini, jangan dulu di-upload ke publik. Jadi, untuk tag, nanti kita akan setting belakangannya. Oke, setelah di bagian detail selesai, kemudian klik berikutnya, yaitu ke elemen video. Di elemen video ini, nanti kita akan tambahkan di akhir. Seperti tambahan layar akhir, kemudian kartu. Dan jika mau memakai subtitle, itu tinggal dimasukkan saja subtitle-nya. Nah, lalu kita klik berikutnya, yaitu di bagian pemeriksaan. Di bagian pemeriksaan ini, bisa teman-teman baca. Sesudah diperiksa oleh pihak YouTube, tidak ditemukan masalah. Tetapi, di sini ada pengingat. Hasil pemeriksaan ini tidak bersifat final. Jadi, masalah mungkin akan muncul di masa mendatang yang mempengaruhi video Anda. Nah, ini jadi hati-hati ketika upload video. Jadi, perhatikan juga pendapatan komunitas di YouTube. Jangan sampai video kalian kena takedown ataupun peringatan dari YouTube. Karena itu sangat merugikan sekali. Setelah di bagian pemeriksaan tidak ada masalah, kemudian klik lagi berikutnya di bagian visibilitas. Nah, di sini ketika upload video, jangan di public dulu. Tetapi, klik tidak public. Lalu, pilih jadwalkan. Contohnya, teman-teman upload video tanggal 27. Jadwalkan ke public itu tanggal 28-nya pukul berapa. Karena ini belum di setting di bagian tag-nya. Jadi, belum siap untuk tampil ke publik. Nah, nanti setelah semuanya selesai, baru sesuai jadwal publish. Misalkan pukul berapa. Nah, itu semuanya sudah siap. Seperti memasukkan kata kunci di bagian tag tadi. Kemudian, klik jadwalkan. Setelah klik jadwalkan, lalu masuk di bagian detail pada konten video. Nah, di bagian detail ini, teman-teman copy paste judulnya. Lalu, masukkan di kolom tag. Dan di kolom tag ini, kita akan memaksimalkan kata kunci dari videonya. Nah, dengan memasukkan kata kunci yang relevan, ini nanti akan berpeluang video yang kita upload akan mudah ditemukan di pencarian YouTube atau search engine YouTube. Nah, untuk memaksimalkan kata kunci, agar video kita ditemukan di YouTube, kita harus memasukkan kata kunci atau tag yang relevan. Nah, di kolom tag ini, teman-teman bisa lihat sendiri. Dari yang pertama, masukkan nama lengkap dari judul videonya. Kemudian, masukkan juga tulisan dari tulisan tengah judul video tersebut. Dan juga masukkan tag dari tulisan belakang judul video. Kalian bisa lihat sendiri, saya memasukkan tag yang relevan, yaitu potongan-potongan tulisan dari judul video tersebut. Jadi, harus bisa membolak-balikan kata-kata dari judul videonya. Setelah memasukkan 500 karakter atau kurang dari semua tag, jangan lupa yang terakhir, yaitu masukkan juga tulisan dari nama channel kita sendiri. Agar sistem algoritma YouTube itu membaca nama channel kita itu mudah juga nanti ditemukan di pencarian YouTube. Karena ini judulnya juga yaitu memaksimalkan kata kunci YouTube, agar video kita mudah ditemukan di pencarian atau search engine YouTube. Selanjutnya, kata kunci yang utama juga yaitu dari cara kita bicara di video ini. Jadi, mengapa saya mengulang-ulang kata-kata yang ada di dalam judul? Agar sistem algoritma YouTube juga membaca apa yang saya bicarakan, yaitu kata kunci yang ada di dalam video ini. Karena itu juga sangat berpeluang terbaca oleh sistem algoritma YouTube, sehingga video kita berpeluang ada di urutan 10 teratas ketika penonton atau audiens mencari video yang kita buat ini. Dan ini sangat penting juga, kata kunci di bagian channel YouTube ada di bagian setting. Nah, ini juga sangat-sangat berpeluang bisa terbaca oleh sistem algoritma YouTube, jadi video kita itu mudah ditemukan di pencarian YouTube. Bisa teman lihat sendiri, saya memasukkan kata kunci di bagian channel ini, di bagian setting, itu semuanya yaitu judul-judul dari videonya. Dan ada juga, saya memasukkan kata kunci dari nama channelnya sendiri. Oke, itu saja mungkin cara memaksimalkan kata kunci di setiap video yang kita upload, agar video kita mudah ditemukan di pencarian YouTube. Mulai dari memasukkan judul yang mengandung kata kunci, kemudian deskripsi juga banyak kata kuncinya, lalu thumbnail, kemudian tag yang relevan sesuai judul, dan juga kata kunci di bagian settingan YouTube. Sampai jumpa di video selanjutnya, mohon maaf bila ada kekurangan, jangan lupa subscribe Sony YouTube channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.